Kepolisian resmi menutupkan Barbin Smith menjadi tes tangkap pada Senin 3 Januari malam. Barbin Smith ditangkap atas kasus berita bohong atau hoax. Rizik Syihab difonis 4 tahun penjara terkait kasus tes swab rumah sakit Ubi Bogor. Rizik yakini hakim menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Ubi hingga menimbulkan keonaran. Akankah mereka ini satu sel atau satu kamar? Nah kira-kira bagaimana nih Bim? Nah kita berharap itu mereka berdua itu satu sel aja lah gitu biar bisa menemukan titik temunya itu. Jikalau nanti andaikan jikalau saya masuk di periksa saya tidak keluar lagi berarti saya telah ditahan berarti saya telah dipenjara jangan pernah tunduk kepada kezaliman dari manapun datangnya kezaliman. Dijadikan satu sel ya? Satu sel, satu kamar. Itu menurut saya salah satu ini ya, masukkan ya. Menarik. Masukkan. Masukkan dari pihak ceksaan nanti bagaimana, putusan dari hakim nanti bagaimana supaya ini betul-betul terjadi. Salah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan mengunyiarkan pemberitahuan bohong, dengan mengunyiarkan pemberitahuan bohong, dengan mengunyiarkan pemberitahuan bohong. Memang rasip orang yang biasa berbohong, dosa besar, Allah benci, tidak suka, menjadi sebab kita ke neraka. Kalau pemerintah dolin, beralah dahak, polisi dahak, menanggap, 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 saat Islam disingkirkan juga, saya mau tanya, kira-kira besok berwadah ialah. Banyak mengandang buwana ya mengenai sejarah, masuk di Syria. Oh ya oke. Syria itu tadinya menjadi negeri yang indah, banyak yang dikunjungi oleh masyarakat luas, keindahan kotanya. Akhirnya lululantah dengan gara-gara ujian kebencian. Mengerti urusan agama, gak usah ngomongin agama, kalau mau ngerti urusan agama, udah dia mojak kawang. Dan tidak merasa bahwa dirinya bodoh. Tidak merasa bahwa dirinya bodoh. Tidak merasa bahwa dirinya tolong. Udah goblok, udah bodoh. Sok pilih ternyata. Orang kita ini kan orang yang sopan santunya luar biasa ya, nenek moyang kita. Tapi ketika di medsos, nah itu luar biasa. Tidak terkontrol ini. Tidak terkontrol ini beberapa pemahaman terhadap agama Islam, kadang ada orang yang cenderung fanatik ya. Mengadu, menghadu-hadkan ya. Artinya fanatik dalam arti pemahaman mereka itu muncullah pemahaman muan yang radikal. Barbin Smith resmi menjadi tersangka atas pasus berita bohong tersebut dalam ceramahnya di Marga Asih dan dianggap sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Dan dengan kejadian ini, sangat-sangat saya apresiasi dan berharap dengan ditangkapnya dua pelaku tidak terjadi lagi di kemudian hari. Habib menyayangkan bahwa saya menyatakan bahwa Habib berbohong. Saya katakan bahwa apa yang Habib sampaikan di saat di Rumah Sakit Umi bahwa beliau sehat dan sebagainya itu, itu memang tidak sesuai. Karena indikasi COVID-nya ada. Berkaitan dengan ucapan saudara BS saat ceramah yang menggandung berita bohong, bohong, bohong. Kita apresiasi ya kepolisian, baris krim cyber, baris krim polri dengan sudah bersikap netral dalam hal ini. Ya menurut saya ketika ini sudah ditangkap, saya berharap terus berjalan, jangan sampai ada maaf gitu kan. Supaya ada kegerak gitu. Kalau orang biasa bohong bisa jadi dia munafik. Orang yang tidak punya iman di dalam hatinya, na'udhubillah, takutlah kepada Allah. Jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya dipenjara, ini adalah bentuk bahwasannya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia. Di kehidupan negara demokrasi ini memang tantangan kita ya, harus betul-betul kita laksanakan demokrasi, artinya tidak semuanya berperdapat seenak udelnya keluar isi perutnya semua, kan gak bisa begitu. Kan jadi mau gak mau, etika, akhlak ini harus kita kembangkan gitu. Kalau kita naik panggung pengajian, lalu kita umpat sana umpat sini, siapa tuntunan Anda? Teladan Anda itu siapa? Kalau Habib Bahar salah, kita gak terlalu masalah. Tapi kalau Habib Bahar lagi membela Allah dan Rasulnya, yuk mari kita sama-sama untuk membela Allah dan Rasulnya. Berdasarkan fakta hasil penyidikan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan hari ini, dan gelar perkara yang dilaksanakan hari ini, penyidik setidak-tidaknya telah mendapatkan dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangkut. Sebab kalau orang biasa bohong terus berkembang-perkembang sampai dicap dia itu adalah pembohong dan menjadi pembohong. Jadi kalau ngomong gak bohong gak enak, memang nasib orang yang biasa berbohong. Karena dusta ini adalah subhanallah, dusta itu besar, jangan dianggap sepilih. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam kegakuan alternatif pertama primer penunggut umum. Kami memohon kepada Bapak Komisi 3 DPRD agar mengusahakan HRS dibebaskan tanpa syarat. Di masa sebelum Pak Jokowi, Habib Rizik tidak hanya ditersangkakan, bahkan beliau dipenjara. Kenapa pada waktu itu tidak ada yang mengatakan kriminalisasi ulang? Apakah masih tidur seperti Ashabul Kahfi dan baru sekarang bangun? Ini pertanyaan sederhana. Kalau dia salah, kita katakan salah sebagai manusia. Kalau beliau-beliau bersalah, tentu kita wajib mengingatkan. Bahkan kewajiban kita mengingatkan beliau lebih daripada kita mengingatkan yang lainnya. Kenapa? Karena kita mengambil hidayah daripada kakek beliau. Kenapa di saat cucu Baki dan Nabi melakukan salah kok kita diam-diam saja? Habib Rizik Syihab, beliau dianggap atau diduga menyebarkan kebohongan. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong. Ternyata bohong. Satu persatu ketahuan bohong, 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 bohong. Inna lillahi wa inna nilai roji. Nama kami Haji Imam Moktik. Yang mana ada kejadian keluarga Habib Mokdor bin Ali Al-Mohdor. Beliau diusir oleh salah satu anak pemilik rumah yang ditempati Habib tersebut. Bahwa berita itu tak bisa berarti loh. Benar gak? Tau dari mana? Erupsi Gunung Semeru pada tanggal 4 Desember lalu tentu saja menimbulkan kekhawatiran dan keprihatinan kita semua. Namun ternyata di tengah situasi seperti ini masih ada saja pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi-informasi yang kebenarannya disangsikan alias hoaks. Sempat viral. Karena tiga hari sebelum letusan dikabarkan 40 orang desa yang mengusir Habib Mokdor menghilang semua. Terkait pemberitaan masalah Habib diusir dan juga terkait masalah warga 40 orang yang mengusir Habib hilang itu, itu hoak. Tidak benar. Aliansi ulama Madula, ya berarti aliansi ulama Bodo nih semuanya. Kenapa saya bilang Bodo? Bahwa berita gak bener. Anda gak kenal itu seorang itu. Kok Anda beritaan bawa ke DPR? Ditonton semuanya. Ini jadi DPR lembah gahuk. Nah itu yang kita khawatirkan. Pembaru yang besar terhadap masyarakat muslim di Indonesia gitu loh. Bahar di Semit menyebarkan kebencian khusus adalah hal yang benar. Anda menyebarkan kebencian kepada kesuliman. Tapi kita diperintahkan Amr Ma'ruf Nahi Mungkar, betul. Amr Ma'ruf mengajak memerintahkan manusia kepada kebaikan dengan cara baik-baik. Nahi Mungkar mencegah manusia dari kemungkaran juga dengan cara yang Ma'ruf, dengan cara yang baik. Bukan kita Amr Ma'ruf dengan cara yang mungkar. Atau Nahi Mungkar dengan cara yang mungkar. Jadi dua mungkar sekarang yang perlu dirubah. Tapi kita Amr Ma'ruf dengan cara yang Ma'ruf. Nahi Mungkar dengan cara yang mungkar. Kita dakwah menjalankan ajaran Nabi, siapa yang kita contoh? Nabi Muhammad.